Informasi berikutnya, Saudara, pria mutilasi istri dibebaskan. Pengadilan Negeri Tarutung, Sumatera Utara memfonis bebas seorang terdakwa yang memutilasi tubuh istrinya. Atas putusan Hakim, Jaksa Pendutut Umum akan mengajukan kasasi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung memfonis bebas harapan munte pria pemutilasi istri. Menimbang keterangan ahli kejiwaan dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memiliki gangguan kejiwaan. Terdakwa juga memiliki riwayat sebagai pasien di rumah sakit jiwa. November lalu, harapan melakukan tindak kekerasan di rumahnya di Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Polisi menyebut terdakwa sakit hati karena korban sering berkata-kata dan berkelakuan kasar saat mereka berumah tangga. Atas ponis Hakim, Kejaksaan Negeri Humbahas akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. JPU juga telah membawa harapan munte ke rumah sakit jiwa sesuai putusan Hakim. Kami, Kejaksaan Negeri Humbahas akan menyatakan kasasi dalam waktu dekat ini ya. Karena ini masih menyesal dipikir, segera kita akan menyatakan kasasi. Nah, untuk selanjutnya, hari ini tadi pagi juga kita sudah membawa terdakwa Ancana Mahkamah Agung ke rumah sakit jiwa sebagaimana dalam putusan ini. Sebelumnya, Jaksa menuntut terdakwa dengan penjara seumur hidup dan tetap ditahan sebagaimana dakwaan primer pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana. Armino Sinaga, Kompas TV, Kumbang Asundutan, Sumatera Utara Terima kasih.